Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haji Matulai Lino Isfifari dari kelas D. Saya akan menjelaskan dengan argenti IAD, penjata definisinya. Ilmu alamiah dasar atau yang biasa yang disebut IAD. Oke, pembahasan ilmu alamiah dasar pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan alam atau dalam bahasa Inggris, science atau natural science. Sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata alima, ya, lamu, ilman, yang berarti mengerti, memahami, benar-benar. Ilmu alamiah dasar atau sering disebut ilmu pengetahuan atau natural science merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Tujuan mempelajari IAD. Tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar diantaranya adalah untuk mengetahui dasar dan proses lahirnya ilmu pengetahuan, untuk mengetahui keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan agama, dan untuk mengetahui hubungan antara kholik dengan makhluk. Pendingnya mempelajari ilmu alamiah dasar diantaranya adalah agar kita menyadari bahwa Allah sebagai al-kholik yang menurunkan wahyu merupakan sumber dan dasar lahirnya ilmu pengetahuan ilmiah, agar kita mengetahui proses perubahan pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan ilmiah. Lalu, agensi IAD. Satu, bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi amat terasa pada beberapa tahun terakhir. Titik awal dari perkembangan ini adalah revolusi industri yang kemudian memberikan pencerahan kepada panah ilmuwan untuk mengembangkan teknologi, sehingga manusia dapat merasakannya sampai saat ini. Dua, bidang pangan dan perbaikan diri. Dalam bidang ini, perancain sangat besar dalam merealisasikan kesejahteraan manusia, baik dari segi teknologi pangan, peningkatan penyediaan makanan, dan penganekaragaman konsumsi masyarakat. Tiga, hitam bioteknologi. Seiring dengan semakin terkurangnya minyak bumi, manusia menjadi energi alternatif yang diupayakan dapat menggantikan posisi minyak bumi sebagai sumar energi. Selanjutnya, ditemukan di jarak yang kemudian diolah menjadi bioselar. Terkenalkan nama saya Reza Mukharar Ridwan dari kelas D, kelompok 1, akan menjelaskan tentang ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar secara sederhana adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Istilah ilmu budaya dasar dikembangkan pertama kali di Indonesia sebagai pengganti istilah basit humanitis yang berasal dari istilah bahasa Inggris, the humanitis. Adapun istilah humanitis itu sendiri berasal dari bahasa Latin, humnus, yang artinya manusia berbudaya dan halus. Argensi ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar memiliki argensi bagi manusia. Karena orientasi manusia adalah lingkungan yang berbudaya, dari lingkungan yang berbudaya tersebut, mereka harus lebih mudah untuk integrasi dalam lingkungan tersebut, terutama dengan lingkungan yang baru. Hal ini bertujuan untuk keberadaan manusia selanjutnya dalam kehidupan bermasyarakat. Ruang lingkup kajian ilmu budaya dasar. Berbagai aspek kehidupan yang mengungkapkan masalah-masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan pengetahuan budaya, baik dari segi keahlian, disiplin, di dalam pengertian budaya, maupun gabungan berbagai disiplin dalam pengetahuan budaya. Hakikat manusia yang satu atau universal, tetapi beragam perwujudannya dalam kebudayaan setiap zaman dan tempat. Dalam menghadapi lingkungan alam, sosial, dan budaya, manusia tidak hanya mewujudkan kesamaan-kesamaan, tetapi juga ketidakseragaman, sebagaimana ekspresinya dalam berbagai bentuk dan corak ungkapan, pikiran, perasaan, dan tingkatan. Menkenalkan nama saya Muhammad Anisifamif dari kelompok satu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menolak tentang masalah-masalah sosial yang timbul dan berkembang di dalam sebuah masyarakat. Yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia. Tujuan ilmu sosial dasar adalah yang pertama, memahami dan menyadari adanya kenyataan-kenyataan sosial dan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, peka terhadap masalah-masalah sosial dan tangkap untuk ikut serta dalam usaha-usaha menanggulanginya. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap masalah sosial yang timbul dalam masyarakat selalu bersifat komplek dan hanya dapat mendekatinya. Mempelajarinya serta kritis dengan melalui pendekatan interdisipliner. Yang keempat, memahami jalan pikiran para ahli dari bidang ilmu pengetahuan dan dapat berkomunikasi dengan mereka dalam rangka penanggulangan masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Argensi ilmu sosial dasar. Argenitas ilmu ini sendiri bagi mahasiswa adalah memberikan dasar-dasar atau pengetahuan sosial kepada para mahasiswa yang diharapkan akan cepat tangkap serta mampu menghadapi dan memberikan alternatif pemecahan. Masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan beragama. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.